Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat Kita akan segera untuk membahas, diberikan video yang sudah dirangkum Untuk berikan kalian semua teman informasi Semoga ini bisa memberi kasih Tanpa perlu banyak bahasa-bahasa, kita akan segera bahas videonya satu persatu Let's do this guys, let's go Pilpres ke Arab, pilka datang gelap Sudah kalah sombongnya kelewatan Siap menang, tidak siap kalah Itulah PDIB Kalian masih ingat dengan ketua umum PDIB? Aku udah hampir lupa Jangan-jangan nanti masyarakat Indonesia tahun 2029 Udah amnesia dengan yang namanya PDIB Bisa jadi Makanya ibu Tolonglah sebagai seorang negarawati Negarawati bukan negarawan ya Kalau negarawan laki-laki Kalau perempuan negarawati Iya sih Sebagai seorang negarawati Ibu itu harusnya Ketika menghadapi masalah Di tengah-tengah kemelut Yang dibadapi oleh partai ibu Ibu harusnya semakin bijaksana Bukan semakin sombong Eh? Waktu kemarin pidato itu ibu Apa gunanya ibu membangga-banggakan Masa lalu ibu? Bu, yang lalu biarlah berlalu Mari kita menyongsong masa depan Masa depan Apa sih yang dibangga-banggakan Dari tahun 2004 Emang ibu duduk? Apa sih yang dibanggakan Dari tahun 2009 Emang ibu duduk? Apa sih yang dibanggakan Dari tahun 2014 Emang ibu bisa duduk juga Partai ibu di parlimen Begitu banyak Kalau gak gara-gara Jokowi Sudahlah ibu Akui sajalah Bahwasannya tanpa Jokowi Partai ibu gak ada apa-apanya Betul Sekarang coba Gak ada gunanya lagi ibu Lakukan serangan-serangan Kepada Bapak Jokowi Gak ada gunanya Udah lewat pilpres Udah lewat pilkada Disini ibu harusnya sadar Bahwasannya Jangan lagi ibu serangan Jokowi Harusnya ibu Ibu jumpai Bapak Jokowi Minta maaf Ya? Ingat ibu Ya? Seekor semut Walaupun kecil Ketika dia diganggu Maka dia akan Dia akan mengganggu Malu yang lebih besar Daripada semut Contohnya Kalau misalnya Kita ganggu semut Sakit hati semut itu Sama kita Digigitnya pantak kita Merah Gatal-gatal Infeksi Begitu juga Bapak Jokowi Ini sebuah bilang sama kalian ya Sebetulnya Sebetulnya Jokowi Widodo dan Partai PDIP itu Ya harusnya masih bisa membangun Negeri ini bersama-sama Dari tahun 2014 Sampai Ke depannya Tapi kalau Ku bilang ini ada Hikmahnya Kenapa bilang? Coba bayangkan kalian ya Bapak Jokowi Widodo Dua periode Memberita sebagai presiden Tapi seolah-olah Dia itu sepertinya disetir Ini seolah-olah ya Enggak aku bilang dia boneka ya Enggak Tapi ujung-ujungnya Aku makin kesini Aku tengok juga Aku pikir-pikir juga Ternyata betul juga Sama yang dibilang Bapak Prabu ini Jangan pilih Presiden boneka Ya Walaupun Dia tidak 100% disetir Tapi ada beberapa Kebijakan Dan juga ada beberapa Langkah-langkah politik Yang diharuskan Untuk menjaga perasaan Daripada ibu gitu Buktinya apa? Begitu Bapak Jokowi Widodo Tidak lagi menjabat Dan juga tidak lagi Merapat kemarin Banyak dari orang itu Yang masuk kena korupsi kan? Banyak yang diangkatkan Eh pun Jangan kayak gitu Bukan cuma dari partai Dari partai PDP aja Memang betul Tapi paling gak ada Kaitannya dengan PDP Contohnya Keponakannya Gitu dia Selama ini Ibu selalu Menuding-nuding Termasuk juga Anggota ibu Yang namanya Adian Napitupulu Yang namanya Deni Sitorus Yang namanya Yasuna Lauli Yang namanya Jarut Selalu mengatakan Politi dinasti Politi dinasti Ternyata apa? Begitu masuk Romy Sikarno Tanpa ada Pemilihan Ya Tanpa ada Full sebetulnya Memenuhi standar Kuota suara Atau proler suara Itu bisa masuk ke DPR Udah gak ada lagi Bilang politik Gak ada lagi Bahasa dinasti politik Dan begitu Coba Coba Kalau kalian sadar Ketika Romy Sikarno Diangkat menjadi Kota Dewan Minta dia sama Dahlan Ya Sama Artirian Dahlan Mulai dari situlah Udah gak ada lagi Tuningan kepada Bapak Jokowi Membicarakan Bahwasannya keluarga Jokowi Itu adalah keluarga Dinnasti politik Betul juga ya Ya Jadi sebetulnya Mereka ini Pelaku utama ini Makanya aku bilang Hati-hati Ibu Justru dalam situasi Seperti ini Ya Tolong dulu bilang Sama anggota Ibu Yang namanya Hasto Mulutnya di rem Yang namanya Di disitorus Mulutnya di rem Karena aku tengok Di media sosial Orang ini Dua aja Yang keluar-keluar Dan bilang juga Sama jurubicara Ibu Gak usah terlalu banyak Bicara Namanya juga jurubicara Disuruh bicara Disuruh jangan terlalu banyak Bicara Jadi suruh Ngapain Ya Itu dia Sekarang begini Ibu Kemarin waktu Pilgana di Jawa Tengah Ya Aku juga Jujur aja Pak aku ragu Ya Bahwasannya Ahmad Lutfi akan menang Ternyata Ternyata Oh ternyata Begitu Bapak Joko Widodo Mengganding Bapak Ahmad Lutfi Pergi ke Purwokerto Pergi ke Purworejo Pergi ke Seragen Pergi ke Keladar Pergi ke Boyolali Artinya apa Ya Oleh karena Kekuatan sosok Dari Bapak Joko Widodo Ternyata Keadaan bisa berubah Aku tahu Bahwasannya Ada-ada saja Memang Surpe yang menyatakan Bahwasannya Di Jawa Tengah itu Andika Perkasa yang menang Kan begitu Itu sasa saja Ya kan Dan kemungkinan besar Juga mungkin Mungkin itu benar Tapi begitu Bapak Joko Widodo Sudah turun tangan Ternyata Keadaan berubah Berubah Jadi Kupilang sama kalian Untuk orang-orang Yang menggerdilkan Yang mendowngrade Bapak Joko Widodo Dia muncungkan Yang satu-satu Bapak Joko Widodo Sudah membuktikan Bagaimana kualitasnya Walaupun Dia tidak jadi Seorang presiden lagi Walaupun Dia tidak punya Kedudukan di dalam Pemerintahan Walaupun Dia itu Ya Diserang habis-habisan Oli BDV Ya Tetap Dia masih Memiliki power Itu dia Bu Maaf ya Bapak Joko Widodo Kalau Andai kata Bapak Joko Widodo Nanti Sebulan Dua bulan Tiga bulan Setelah Pilkada Membuat sebuah partai Maaf Bu Partai Bu Ditinggalkan Bagus juga ya Kalau Pak Jokowi Buat partai Kalau menurut kalian Partai apa yang cocok ya Nama partainya Apa yang cocok Kalau misalnya Pak Jokowi Mau buat partai Partai Jokowi Tiga Soalnya Jokowi Terlalu melekat Ya Nah itulah Saya sempat mengatakan Dalam beberapa konten sebelumnya Bahwa Ini Adalah Pembuktian Terakhir Siapa Sebenarnya Yang Berada Bersama dengan Rakyat Siapa sebenarnya Yang didukung Rakyat Mayoritas Indonesia Ya Ya PDIP Megawati Atau Jokowi Kenapa Ini pembuktian Karena Statement itu Begitu sangat Tidak bisa kita lupakan Bahwa Jokowi itu loh ya Kalau gak ada PDIP Kasian deh Sedangkan Para pendukung Pak Jokowi Tidak menerima hal itu Dan mengatakan Sebaliknya PDIP yang Kalau gak ada Jokowi Itu kasian Makanya terjadi Ajang pembuktian Siapa yang Sebenarnya Yang bisa Membuktikan Bahwa siapa yang Pengaruhnya Siapa yang Membawa Naik sebenarnya PDIP yang Membawa Naik Jokowi Pamurnya Atau Jokowi Yang membuat PDIP Naik pamurnya Akhirnya Sekarang terbukti Ya Terbukti Siapa yang Berpengaruh besar Jokowi Ya Pak Jokowi Mempunyai Power yang besar Makanya Bisa dikatakan Kasian deh PDIP Tanpa Jokowi Menang Bukan disyukuri Tapi malah Dikufuri Ramonurano Unggul Di Pilgub Jakarta Ganjar Sebut PDIP Menang Saat Aparat Tak terlibat Mulai Ini Ramah Putih Ini Ini Kemlinti Mulai Lagi Kenapa Kenapa Hari 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 Ucapan Kadir PDIP Aneh Semua Tendensius Memunjukkan Pemerintah Dikasih Kalah Nunduk Curang Dikasih Menang Berperasangka Buruk Pada Orang Lain Kalian Hanya Kesatria Yang Saat Jadi Penguasa Setelah Tidak Berkuasa Semua Jadi Pecundang Wow Dan Coba kita Lihat Komentar Netizen Dari Bos Sampai Enak Bos Kok Bisa Sama Masih Kemlinti Tak Terlibat Sampai Surat Suara Tercoblos Dan Aku Hanya Mikir Bisa Menikmati Kopi Pagi Sambil Kapan Edit Politik Indonesia Dewasa Dan Menikmati Bawa Rakyat Sudah Semakin Pintar Bumega Menangis Kiyai Menangis Siapa Itu Salut Untuk Purnomo Atas Kesabarannya Mengakomodir Bapak Ini Semangat Semoga Menjadi Perasaan Dulu Aparat Sangat Sangat Netral Kisah Iki Kok Waduh Kawan Kasian PDIP Segenya Kayak Begini Masalah Lu Lu Mau Bawa Seolah Menjadi Masalah Semua Orang Harusnya Kemarin Dia Di Podcast Itu Nangis Lagi Bang Itu Loh Baru Top Itu Kemarin Dia Nangis Kurang Sensasinya Kurang Gitu Loh Masa Sekjen Partai Besar Suka Nangis Ya Apaan Lu Kayak Perempuan Aja Kayak Bencong Sesungguhnya Kita Berharap Di Demokrasi Yang Sudah Semakin Matang Indonesia Apalagi Dengan Sudah Perpilih Pak Pak Prabowo Kadar Besar Kok Suka Nangis Gitu Loh Mas Kemarin Dia Nangis Kurang Sensasinya Kurang Gitu Loh Masa Sekjen Partai Besar Suka Nangis Ya Masa Sekjen Partai Besar Suka Nangis Ya Ya Dia Kan Gak Bincong Terang Terangan Bapak Ini Aduh Terang Terangan Kepada Paso Saya Pernah Mengatakan Lagi-lagi Kok Cengeng Ternyata Mereka Juga Berpendangan Yang Sama Sekjen Partai Besar Kok Suka Nangis Seperti Bincong Aduh Semakin Menarik Dan Lujur Saja Pembahasan Kita Tentang Perpolitikan Yang Ada Dan Kita Mengakhiri Video Ini Semoga Kalian Bisa Merawatkan Edukasinya Dan Pesannya Dan Buat Kalian Semua Yang Mau Pesan Kaos Dengan Desain Custom Kalian Sendiri Kalian Bisa Buy Request Lewat Whatsapp Di Nomor Whatsapp Admin Saya Yang Akan Saya Sematkan Di Sematan Komentar Video Ini Kalian Bisa Request Nama Kalian Bisa Request Foto Teman Teman Foto Anak Foto Keluarga Foto Istri Foto Suami Mau Buat Baju Kapol Terserah Kalian Silahkan Request Desainnya Kalian Bisa WA Admin Saya Nanti WA Saya Sematkan Di Sematan Komentar Video Ini Saya Pamit Dulu Teman Teman See you On The Next Video And God Bless You Bye Guys